Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jadi Siang ini kita kedatangan Honda CRF 150 Keluhan yang punya motor Motornya berat katanya Jadi Sebenarnya itu Memang seperti itu Seperti ini tarikannya ya Kalau CRF 150 Cuman sekarang kita bikin Motornya lebih enteng Tanpa mengganti part-part Tanpa mengganti spare part-nya ya Tapi kita Modal kabel aja ya teman-teman Jadi Kita manipulasi data ECU-nya Dengan cara Kita menambahkan tahanan di Sensor O2 ya Yang seperti ini Di O2 sensornya Jadi kita menambahkan kabel Sebagai tahanan ya Baik teman-teman Tapi sebelum itu Kita lihat Percampuran bahan bakarnya Seberapa Borosnya ya Kita gunakan Scan tool ya teman-teman Kita cek dulu AFR-nya Atau Air Fuel ratio Atau percampuran bahan bakarnya ya Kita lihat teman-teman Kita buka dulu Kaper sampingnya Yang ini ya Jadi ini Soket LC-nya ya teman-teman Kita sambungkan ke Scan tool Jadi disini kita lihat teman-teman ya Kita hidupkan kuncinya On kan kuncinya Kita lihat Lihat di scan tool ya Kita cari di Honda CRF Ini CRF 150 Kita lihat engine datanya Kita hidupkan motornya teman-teman ya Jadi disini Kita lihat AFR-nya ya Itu 14,67 Teman-teman Ini sudah standarnya ya Jadi sekarang Jadi sekarang Kita Nanti kita lihat Setelah kita Kasih tahanan ya Tahanan kabel tadi itu Kita hidupkan mesinnya dulu ya Teman-teman Lihat Jadi Yang ini 14 Lihat teman-teman 14,67 Ini sekitar 14an lah ya AFR-nya Jadi Nah ini naik Naik dia ke 15 Jadi teman-teman Sekarang kita Kita manipulasi ya Pakai kabel tadi itu Oke Kita matikan mesinnya dulu ya Baik teman-teman Sekarang kita Praktikan ya Yang menggunakan Tahanan menggunakan kabel Modal kabel seperti ini ya Jadi ini bisa menaikkan power motor Kenapa? Karena Kita mau memanipulasi ECM ya Dengan cara menambahkan Tahanan di Sensor O2 Ya agar Data yang dilaporkan oleh Sensor O2 itu Seolah-olah Motor ini butuh bensin lagi ya Teman-teman Jadi Kalau Bahan bakar bertambah Otomatis Motor itu akan semakin enteng Ya kita lihat Caranya ya Seperti ini Jadi ini teman-teman Soket O2 ya Soket sensor O2 Jadi tanpa kita potong kabel ya Tanpa kita potong kabelnya Agar tidak merusak ya Kita masukkan aja Di sini kita sisipkan Atau kita slipkan ya Kabel Kita slipkan seperti ini ya Teman-teman Lalu kita pasang lagi Soketnya Sampai bunyi klik ya Lalu ini Kabel yang satu ini kita Tempelkan ke Masa Atau ke Mesin boleh Cuman Supaya ini tidak terlihat Berantakan ya Kita rapikan Kita taruh di Di bel aja ya Di sini Di Baut bel ini Ya Jadi kita taruh di Baut bel yang ini ya Agar kelihatan rapi Kenapa kita Taruh di Soket Kenapa kita tidak potong Agar Seandainya suatu-atu Pemilik motor Mau Membuka Kabel ini ya Tinggal dibuka aja Soketnya ya Artinya kita Tidak merusak ya Tidak merusak Kabelnya Kabel O2 nya ya Seperti ini ya Teman-teman Jadi ini Kita Taruh di sini aja ya Tinggal kita Kencangkan ya Teman-teman Ya Seperti ini ya Teman-teman Jadi Kabelnya tidak kelihatan Dan tetap rapi Sekarang kita tes ya Kita cek AFR nya Seperti apa Kita on-kan kunci Sekarang kita Lihat lagi ya AFR nya Setelah Kabel itu terpasang Ya Sekarang kita hidupin mesinnya ya Teman-teman Kita Kita cari AFR ya Ya ini Kita lihat Teman-teman AFR nya Sudah naik Ke 15 Sekian Bahkan 16 Nah Bisa kita lihat ya 16.5 Itu menandakan Bahwa Yang disini Teman-teman ya Ini menandakan Bahwa Bahan bakar itu Semakin boros Ya karena Sudah kita manipulasi Tadi Menggunakan Kabel Itu ya Jadi Jadi Kalau Bensinnya semakin boros Otomatis Motor itu Akan semakin Enteng Itu logikanya Teman-teman ya Jadi tanpa kita Mengganti Spare part Atau alat-alatnya ya Jadi ini Sudah otomatis Akan membuat Motor itu Semakin Enteng Ya Artinya Teman-teman Walaupun Teman-teman Tidak menggunakan Scan tool ya Seperti ini Tapi Cukup Menjumper ya Atau Menambahkan Tahanan kabel Seperti tadi itu Itu sudah Membuat Motor semakin Enteng Cuman Kenapa Saya pakai Scan tool Untuk memastikan Bahwa Kalau setelah Ditambahkan kabel itu Berarti AFR nya itu Naik Artinya Bahan bakarnya itu Semakin boros Itu Epeknya Teman-teman Jadi Kalau Epek lainnya ya Motor semakin Enteng ya Jadi Cuman itu Teman-teman Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Jadi ini Bisa Bukan hanya Di motor Honda CRF aja Di motor-motor Honda yang lain Juga bisa ya Seperti ini Kayak gini Jadi Yang penting Honda itu bisa Jadi kalau Yamaha Kita bisa Setting CO ya Nanti kita Praktikan di motor Yang lain Sekian Semoga Video ini Bermanfaat ya Teman-teman Silahkan Yang belum Subscribe Ditekan tombol Subscribe nya Dan Aktifkan tombol Lonceng nya ya Teman-teman Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax